Make me feel I needed you, and force my heart to think it's true, but I found I'm powerless with you. Mulai jarang terlihat di layar kaca, artis tanpaan Indra L. Brutman kini disibukan dengan bisnis fashion yang digelutinya. Indra yang sudah lama membuka usaha busana muslimah, setiap menjelang akhir tahun selalu mengecek stok produksi bisnisnya. Ditemui di rumah konveksi, Indra mengajak tim selebritas yang melihat langsung usaha keluarga yang dijalankannya itu. Ya, selebritas nurse, sekarang ini saya lagi ada di sebuah rumah, rumah yang biasa saya datengin kalau lagi enggak berkegiatan syuting. Nah, kita ngapain sih di rumah ini? Ayo kita masuk ke dalam. Ini adalah tempat konveksi saya di mana saya memproduksi baju-baju hijab. Jadi ini adalah usaha saya dengan keluarga, dengan kakak dan kakak Ipar. Di sini seperti yang Anda lihat, banyak sekali mesin jahit pastinya karena buat menjahit. Ini ada beberapa pegawai yang lagi kerja. Di sini juga ada di sebelah sini. Nah, sebagian penyahitnya enggak masuk karena ada yang beberapa izin. Kalau ini adalah gudang bahan, bukan gudang bahan, tempat penyimpanan bahan-bahan. Jadi kalau misalkan bahan-bahan, set, terangkan. Ini adalah bahan-bahan, stok-stok bahan. Jadi kita taruh di sini semuanya. Terus juga ini kayak rendah-rendah kita taruh di sini gitu. Dan di sini ada figurasi ya, tempat menyimpan saya, eh tempat saya menyimpan duit, duit cash. Jadi ini satu lemari. Ini di kunci, emang enggak boleh kebuka. Nah, biasanya kalau bikin pola itu, itu ada di atas meja. Cuma mejanya lagi dipakai buat motong kain. Jadi di sini dia bikin, ini adalah kertas yang akan dibikin patternnya. Terus, habis dibikin pola, baru ke motong kainnya. Motong kainnya seperti ini. Jadi mejanya panjang, ini kita bikin ada berapa meter. Ini juga stok-stok bahan lagi di sini. Ini yang akan dipotong langsung hari ini. Terus juga ini adalah bahan-bahan yang sudah dipotong. Polanya taruh di atas, terus dipotong. Jadi kita potongnya enggak satu persatu. Jadi langsung ditumpuk, rusakan berapa puluh piece. Dan ini, yang digantung-gantung ini adalah buat kerudung. Jadi kalau kerudung itu kan harus digantung dulu seperti itu, supaya alurnya itu pas gitu loh. Jadi kalau pada saat nanti sudah dijahit, dia komposisi kiri-kanan atas bawahnya itu sama persis. Kalau jahit baju itu kan ada bagian kerah, terus ada bagian badan, ada bagian tangan, ada bagian bawah. Nah kalau sekarang ini kita akan jahit, ini bagian kerah ya Pak ya. Ini bagian kerah, jadi untuk dipasang di sini, dia harus pakai ada lapisan lagi ini yang kain putih, kain keras namanya ya. Jadi biar si, apa namanya, si kerahnya itu takut gitu. Dan ini kalau ini bagian, bagian apa nih Pak? Oh ini obras. Nah kalau ini lagi pasang renda, jadi kalau misalkan baju itu kan ada yang perlu dipasangin renda biar lebih mempercantik bajunya. Jadi ini lagi dipasangin seperti ini. Nah kalau di sini ada meja, biasanya buat gelar baju untuk dilipat. Jadi kalau misalkan abis dilipat, bajunya ditaruh sebagian di sini, nanti akan disortir kembali, dan akan di ada di, apa namanya, dilihat lagi gitu kan, jahitannya, kerapiannya, apa segala macem. Terus stoknya kita langsung taruh lagi di daerah sini, di kamar sini. Dan ini baju-baju yang sudah jadi, sudah siap dijual. Kalau untuk sekali produksi, sekitar 500 sampai 1000 piece. Kita gak mau banyak-banyak dulu, karena satu tempat juga gak memadai, kedua juga saya juga gak mau terlalu produksi memang banyak-banyak. Mengingat juga sekarang mau akhir tahun, kalau bahan sih dari awal kita bikin sampai sekarang gak banyak berubah. Kita basicnya itu adalah bahan jersi, bahan jersi itu bahan yang seperti kawas. Jadi dia stretch gitu. Nah kayak begini gitu loh. Ini adalah bahan jersi. Kalau ini adalah lapisan luarnya, yang namanya orang-orang kenal dengan nama saya Ruti gitu loh. Jadi ini bisa dipakai buat lapisan luar dari roknya, atau biasa dipakai buat kerudung biasanya. Oke dan itulah kegiatan saya, kalau saya lagi gak syuting, terima kasih sudah datang ke sini, sudah menemani saya, di konveksi saya, dan kita ketemu lagi di kegiatannya selanjutnya. Bye. 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 sub indo by broth3rmax